Yui Ying masih menatap Xi Yan. Dia tidak berani bertindak gegabu karena dia takut dengan serangan pemburu hantu. Dia menunggu Zhu Yi dalam diam. Xi Yan saat ini tidak memiliki sesuatu yang aneh. Dia tampak seperti sedang tidur sambil berdiri dengan tenang. Namun, gelombang energi yang berfluktuasi beriak darinya tanpa henti, dan tampaknya semakin kuat dari waktu ke waktu. Yue Ying tidak tahu apa yang terjadi di tubuhnya. Namun, satu-satunya hal yang dapat dia pastikan adalah bahwa Xi Yan mengalami beberapa perubahan positif. Dari reaksi pemburu hantu dan iblis perang, dia mengerti bahwa Xi Yan sedang mempelajari arti dari suatu kekuatan. Dengan sudut pandang ini, Yue Ying mulai mempelajarinya. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa Xi Yan sedang tidur nyenyak. Namun, ruang di sebelahnya terdistorsi secara kacau seolah-olah sepasang tangan tak terlihat menarik dan merobek ruang. Dari awal hingga sekarang, tangan tak terlihat ini memengaruhi ruang di sekitarnya. Yue Ying tercengang. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Xi Yan telah menggunakan kekuatan ruang angkasa untuk memasuki alam roh. Kekuatan semacam ini benar-benar langka dan misterius sehingga tidak banyak orang yang memperhatikannya di seluruh Grace Mainland. Bukannya upanisat kekuatan semacam ini tidak cukup kuat, justru sebaliknya. Dari zaman kuno hingga sekarang, selama ada teknik bela diri atau harta rahasia dalam kategori ruang angkasa, semuanya sangat menakutkan. Itu karena upanisat kekuatan ruang angkasa benar-benar sulit dipahami, tidak ada yang menganggapnya sebagai kekuatan utama untuk mempelajari dan meningkatkan kekuatan mereka. Selain itu, tidak ada buku atau pendahulu untuk membimbing mereka. Prajurit yang mempelajari kekuatan semacam ini harus melakukannya sendiri. Jika seseorang harus mencari dan mempelajari satu jenis kekuatan upanisat sendirian, itu seperti ketika orang buta merabah-rabah seekor gajah. Akan sulit untuk mendapatkan gambaran utuh. Biasanya, mereka hanya bisa mengetahui permukaannya, dan mereka tidak akan pernah bisa memahami arti sebenarnya dari kekuatan itu secara menyeluruh. Tanpa seseorang yang memiliki pemahaman lengkap tentang kekuatan upanisat, itu berarti prajurit tidak bisa mendapatkan kompetensi yang kuat. Ketika dia menggunakannya untuk naik level di alam roh, itu akan menjadi tantangan yang berat. Banyak orang tidak pernah dapat menemukan kesempatan menggunakan kekuatan ruang untuk naik level lagi, bahkan jika mereka harus menghabiskan seluruh hidup mereka. Ketika Yue Ying menyadari bahwa Sian memahami upanisat ruang, dia sangat tercengang hingga dia hampir berteriak. Dia mengerti bahwa Sian telah mengalami beberapa perubahan, bahwa dia memiliki persepsi baru tentang kekuatan ruang. Sangat jarang bahwa prajurit yang berlatih di area ini mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu selama sisa hidupnya, yang membuatnya tidak dapat naik level atau mengalami terobosan baru. Kekuatan ruang Yue Ying merasa getir, dia menggelengkan kepalanya, tatapan matanya rumit. Pria ini benar-benar melebih-lebihkan. Berdasarkan alam dan usianya saat ini, di masa depan, dia akan mencapai alam yang mendalam. Jika kekuatan utamanya adalah kekuatan ruang, dia dapat meningkatkannya secara bertahap. Suatu hari, ketika dia mampu menggunakan kekuatan ruang untuk menerobos alam, potensinya saat itu tidak akan terukur. Semakin Yue Ying mengenal Sian, semakin dia menyesal. Dia menyesal tidak seharusnya memperlakukannya seperti itu. Seorang pejuang dengan potensi tak terbatas seperti dia telah bergabung dengan Sekte Dewa Cahaya. Suatu hari nanti di masa depan, tidak seorang pun dapat mengatakan apa yang dapat dia sumbangkan untuk Sekte tersebut. Titik-titik-titik Mungkin, dia dapat melampaui Yunhao dan membawa Sekte Dewa Cahaya ke puncak. Begitu pikiran ini muncul di hatinya, Yue Ying tersadar. Dia menarik napas dalam-dalam. Pikiran lain memenuhi kepalanya yang tidak dapat dia hapus. Dia harus menjalin hubungan baik dengan anak ini. Yue Ying telah mengambil keputusan. Pada saat yang sama, Yue Ying menerima pesan Zhu Yi dari batu suara. Bibirnya bergerak, menyampaikan pesannya. Kemudian, dia terus menunggu dalam diam. Memang, Zhu Yi tiba dengan tenang lima menit kemudian. Pemburu hantu itu segera menyadari perubahan itu. Matanya yang brutal melesat ke area yang teduh. Aura pembunuh mengembun di tubuhnya. Sekitar 100 meter dari kiri Yue Ying, ledakan ajaib bergema dari tanah. Sebuah harta rahasia perak berbentuk rucut muncul dari tanah. Zhu Yi muncul dari harta karun itu. Dia langsung menyembunyikan harta karun itu, menutupi auranya lalu menatap si Yan. Sekilas, Zhu Yi berubah warna karena ketakutan, matanya bersinar seperti obor. Dia kagum. Ini, Zhu Yi tercengang. Wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak percaya apa yang sedang dilihatnya. Sama seperti Yue Ying, makhluk aneh di sebelah si Yan telah membuatnya takut. Itu sangat berbahaya. Pada saat ini, Zhu Yi tahu mengapa Yue Ying tidak menyatakan hal-hal dengan jelas. Kekuatan yang ditunjukkan si Yan di sini berlebihan. Kekuatan seperti itu bahkan lebih kuat daripada keluarga besar dari tujuh golongan kuno. Dan dia masih muda. Zhu Yi memiliki pengetahuan yang lebih luas daripada Yue Ying. Hanya dengan tatapan tajam, dia tahu nilai dari pemburu hantu, ulat sutra emas pemakan, dan raja serangga iblis. Dia juga tahu bahwa api dingin es dan api bumi adalah api surga dengan kehidupan dan kesadaran. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia dapatkan adalah Dewa Roh Kudus. Pada dasarnya, makhluk seperti Dewa Roh Kudus seharusnya tidak ada di dunia ini. Dia belum pernah mengenal jiwa yang luar biasa seperti ini sebelumnya. Dia ketakutan. Di area berkumpulnya klan Ghost Mark di Sadi Firmamen Old Mount. Para resi klan Ghost Mark menggunakan jiwa mereka untuk merasakan benua ini. Setelah beberapa lama, kedua resi itu hampir membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Aku bisa merasakan aura lemah dari World Extinguishing Thunder Flame di dekat anak itu. Tapi auranya terlalu lemah, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Aura itu menghilang ke angkasa, kurasa. Mungkin, aura itu mencengkeram anak itu dan bersembunyi lagi. Mungkin, kalau begitu, sederhana saja. Kita juga ingin membunuh anak itu. Saat kita menghancurkannya, World Extinguishing Thunder Flame akan terekspos. Itu benar. Tanpa inangnya, ia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dan, energi di bumi dan surga telah berubah. Kalau tidak, dalam jarak yang begitu jauh seperti ini, kita tidak bisa menyerangnya sekalipun. Tangkap dia, setelah kedua resi itu berbicara menggunakan jiwa mereka, mereka memutuskan apa yang harus dilakukan. Mereka tidak ragu-ragu, mengambil tindakan secara tiba-tiba. Sian memejamkan matanya seolah-olah sedang tidur, tenggelam ke dalam alam yang indah. Dia perlahan-lahan memulihkan kesadarannya, terbangun dari perubahan kekuatan ruang. Tepat ketika dia baru saja membuka matanya, dia segera menyadari perubahan energi di atas kepalanya. Dia merasakan getaran yang menjalar ke tulang punggungnya. Sian tersenyum tipis dari sudut mulutnya. Dia membuka matanya, mendonga untuk melihat kekosongan di atas kepalanya lalu mendengus. Sialan, kedua monster tua itu hanya tahu cara mengganggu ku. Angin yang berputar, yin misterius yang tebal berkumpul di atas kepalanya, menciptakan rantai panjang yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Rantai itu kemudian bergerak menjadi formasi ajaib yang tampak seperti jaring penangkap burung dengan jaring yang rapat. Tampaknya mampu menghancurkan makhluk apapun di dalam jaring dengan fluktuasi energi sekecil apapun. Fluktuasi energi yang mengintimidasi dalam formasi itu dapat memindahkan gunung dan meratakan laut. Aura yang menekan ke bawah seperti itu membuat Zhu Yi dan Yue Ying merasa seperti pecundang kecil yang tidak memiliki cara untuk melawan. Sian, hati-hati, Yue Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Yue Ying tahu orang-orang yang menyerang mereka adalah dua orang bijak alam dewa sejati dari klan tanda hantu. Kekuatan mereka melampaui batas daya tahan atasnya. Kita sudah berakhir, Zhu Yi merengek kesakitan, wajahnya muram. Dia merasa tidak ada kekuatan yang tersisa di dalam dirinya seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang tak berdasar di mana dia tidak bisa melihat seberkas cahaya pun. Formasi di atas kepala mereka menekan ke bawah. Cakupannya luas, termasuk dia dan Yue Ying. Di bawah serangan kekuatan yang begitu kuat dan jahat, keduanya tidak memiliki apapun untuk dihadapi. Karena mereka telah menghabiskan terlalu banyak energi untuk teknik melarikan diri, mereka tidak dapat menggunakan trik itu sekali lagi. Mereka hanya bisa melihat formasi yang menyambar mereka. Zhu Yi merasa sangat menyesal karena tidak menemukan dan berkumpul dengan Sian. Jika dia tidak sampai di sini, dia tidak akan terlibat. Dia bisa melihat bahwa dua orang bijak alam dewa sejati dari klan tanda hantu telah mengincar Sian. Dia dan Yue Ying hanyalah dua penumpang tak berdosa yang terlibat. Formasi di kehampaan itu terus berubah secara ajaib. Rantai panjang yang terbuat dari yinki misterius seperti dapat mengambil jiwa-jiwa. Mereka melepaskan gelombang jiwa yang ganas sambil menekan dengan marah. Zhu Yi memejamkan matanya dalam kesengsaraan. Dia tidak berjuang untuk melawan karena dia tahu bahwa dia tidak punya cara lain untuk melawan dengan kekuatan dalam keadaan ini. Yue Ying menatap Sian. Dia tidak mengalihkan pandangannya seolah-olah dia sedang menunggu keajaiban. Dia tidak tahu mengapa dia punya perasaan bahwa bahkan para ahli alam dewa sejati tidak dapat membasmi Sian. Perasaan seperti itu tidak memiliki bukti nyata. Mungkin karena Sian terlalu tenang. Dia tidak menunjukkan kepanikannya sebagaimana mestinya. Sikap acuh-ta'acuh yang aneh ini memberinya secerca harapan. Di matanya, bayangan Sian menjadi tidak nyata. Sian masih berdiri di tempatnya, tetapi dia tampak berada di dimensi ruang lain. Dia begitu samar, yang membuat orang merasa bahwa bayangannya terpantul di begitu banyak cermin yang pecah seolah-olah tubuhnya terbelah, dan lengan serta kakinya masing-masing berada di celah ruang yang berbeda. Namun, dia tahu bahwa Sian tidak pernah bergerak. Jadi, dia tidak tahu apakah halusinasi luar biasa di matanya ini nyata atau salah. Tiba-tiba, Sian menyebarkan aura yang dapat mendistorsi ruang. Mereka kemudian melihat lengan Sian, yang terpisah, muncul dari celah ruang lain, mencoba merobek ruang di atas kepalanya. Rasanya seperti ada kain sutra tak terlihat di depan Sian, yang telah dia robek dengan paksa. Saat tangannya robek, celah ruang muncul di depannya. Berkas cahaya melesat keluar dari celah itu dengan gemilang. Meteor berkilauan lalu menghilang ke galaksi. Sungguh menakjubkan. Serangan mengerikan dari formasi di atas kepala mereka diciptakan oleh dua orang bijak alam dewa sejati dari klan tanda hantu yang dapat mencekik para ahli tanah suci seperti Yun Hao. Namun, setelah celah ruang muncul di depan Sian, serangan tebal itu menjadi tidak teratur. Ketika kekuatan formasi itu akhirnya menebas, celah ruang di depan Sian sebesar mulut binatang buas yang terbuka. Banyak rantai yang terbuat dari yinki misterius jatuh seperti hujan. Namun semuanya mengalir ke celah ruang, ditelan dan tidak menyisakan apapun. Sian tenang. Cahaya aneh berkilauan di telapak tangannya. Perubahan ruang yang menakjubkan melesat keluar dari tubuhnya. Retakan ruang itu seperti monster yang menelan segalanya saat melarutkan semua serangan dari dua ahli alam dewa sejati. Sekelompok cahaya berkelebat, ruang yang terkoyak ditutup, kekosongan di atasnya dipulihkan. Sian berdiri tegak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, wajahnya pucat. Dia menatap langit, mendengu selalu berkata dengan acuh tak acuh, yah, biasa-biasa saja. Di tempat berkumpulnya klan tanda hantu, kedua orang bijak itu wajahnya sekuning tanah. Kecemerlangan di mata mereka memudar. Salah satu dari mereka tercengang. Tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat seolah-olah baru saja dipukul tanpa ampun. Itu, itu, dia mengayunkan lengannya. Matanya panik seolah-olah dia mabuk dan kehilangan kesadarannya. Apakah anak itu benar-benar memiliki basis kultivasi alam roh? Orang bijak yang memegang kitab suci mantra tertulis yin relatif tenang. Dia mengatupkan rahangnya, menarik kekuatan kitab suci mantra tertulis yin. Dia bertanya dengan marah, bagaimana dia bisa mengatasi serangan kita? Meskipun kita belum pulih sepenuhnya, bocah langit pertama alam roh itu bisa bertahan. Apakah perubahan waktu yang menciptakan hal-hal aneh seperti itu? Orang ini aneh. Dia tampaknya mengetahui upanisat supernatural dari klan tanda hantu kita. Aku ingin tahu apa hubungannya dengan klan kita. Kita harus menemukannya untuk memperjelasnya. Kau tetaplah di sini. Aku akan kesana untuk melihat apakah aku bisa menangkapnya. Hati-hati. Kekuatanmu belum pulih sepenuhnya. Anak itu aneh dan jahat. Jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Ya, titik-titik-titik. Mata Yueying seterang berlian. Dia menatap pria di depannya. Jari-jarinya yang ramping mengepal, tubuh lembutnya menggigil. Tidak bisa dipercaya. Xi Yan hanya memiliki kekuatan alam roh, tetapi dia bisa mengatasi serangan dua ahli alam dewa sejati. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa Xi Yan telah menggunakan kekuatan ruang. Pria ini, apakah dia benar-benar memiliki pemahaman yang mendalam tentang arti sebenarnya dari kekuatan ruang? Yueying ketakutan. Zui menunggu cukup lama, dan dia menemukan bahwa kekuatan yang mengintimidasi di atas kepala mereka telah menghilang secara tiba-tiba. Dia ragu-ragu, dia tidak bisa menekan keraguannya sambil menatap langit. Dia kemudian melihat area awan yang melayang di cakrawala kehampaan. Tetapi tidak ada gelombang energi beriak yang mengintimidasi lagi. Apa yang terjadi? Suara Zui agak serah karena dia tidak yakin. Apakah Xi Yan berhasil menyelesaikan serangan itu? Yueying memaksakan senyum lalu mengangguk. Zui terpukul. Cahaya keluar dari matanya. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Kekuatan ruang angkasa. Kekuatan ruang angkasa. Zui tercengang. Tiba-tiba, dia berteriak. Dia mengerti kekuatan ruang angkasa. Maksudmu, dia tahu cara menggunakan kekuatan ruang angkasa. Yueying mengangguk untuk kedua kalinya. Zui menggigil, tetapi dia tidak mengatakan apapun untuk waktu yang cukup lama, wajahnya mengagumi. Karena pengetahuannya tentang kekuatan ruang angkasa lebih mendalam daripada Yueying, dia mengerti betapa hebatnya itu begitu Xi Yan bisa mengendalikan kekuatan ruang angkasa. Seorang ahli yang tahu cara menggunakan kekuatan ruang dengan lancar akan menjadi mimpi buruk bagi musuh. Jika mereka tidak memiliki harta rahasia yang dapat menahannya, seorang prajurit yang menggunakan kekuatan ruang selalu dapat bergerak dan melintasi ruang. Mereka tidak memiliki cara untuk mengunci prajurit itu. Jika prajurit semacam ini bertemu dengan lawan yang tidak dapat dihadapinya, ia dapat menyelinap ke celah ruang dan melarikan diri tanpa merusak tubuhnya atau harta rahasianya. Selain itu, jika mereka ingin menyergap lawan, mereka akan menjadi pembunuh paling berbahaya di dunia ini. Anda tidak akan pernah bisa memprediksi kapan dia akan muncul di belakang Anda. Perasaan ini seperti tombak yang ditancapkan di tenggorokan Anda. Sangat menjengkelkan. Ketika prajurit semacam ini dapat merasakan keterampilan menebas dari pedang ruang yang tajam, ia akan menjadi penyerang terbaik. Di dunia ini, tidak ada yang pernah mendengar tentang sesuatu yang tidak dapat dipotong oleh pedang ruang. Pedang ruang lebih mengerikan daripada senjata paling tajam. Baginya, tidak ada yang tidak dapat ditembusnya. Tubuh, harta, gunung atau sungai, bahkan jiwa, semua orang merasa sulit untuk menghindari ketajaman pedang angkasa. Zhu Yi mendecahkan lidahnya karena kagum. Dia menatap Xi Yan dari kejauhan. Raut wajahnya terus berubah. Untungnya, dia bukan musuh. Zhu Yi merasa beruntung memikirkan hal itu, dan tekanan di hatinya sedikit mengendur. Pada saat ini, Xi Yan tiba-tiba menoleh ke arah mereka, tersenyum lalu berkata, apa kabar? Di mana yang lainnya? Zhu Yi dan Yue Ying tampak tertekan. Xi Yan terkejut. Dia bingung sejenak lalu bertanya, hal-hal yang tidak terduga terjadi. Ye Siong sudah mati. Zhu Yi mendesah, wajahnya pahit dan sedih. Dia mengatupkan rahangnya lalu berteriak. Aku bersumpah, aku harus membalas dendam untuknya. Untuk memberi kita jalan keluar, dia harus membakar jiwanya. Yue Ying mengangguk, wajahnya berat dan muram. Xi Yan tidak begitu terkejut. Dia mendesah lalu berkata dengan lemah. Aku tahu itu akan terjadi. Dua orang bijak dari klan Tanda Hantu adalah ahli alam dewa sejati. Jika kamu menghadapi mereka secara langsung, hampir mustahil untuk menang. Klan Ghost Mark, tatapan mata Zhu Yi tiba-tiba menjadi dingin. Kau tahu identitas mereka. Meskipun Zhu Yi dan Yue Ying adalah tokoh bangsawan dari Sekte Dewa Cahaya dan Sekte Harta Karunroh, mereka tidak tahu banyak tentang ras kuno ini. Setelah mendengar Xi Yan berkata demikian, mereka menjadi gembira dan bergegas mendesaknya. Aku tahu sedikit, Xi Yan mengangguk lalu mengerutkan kening. Pokoknya, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kurasa kedua orang bijak itu akan segera datang ke sini. Kita harus pergi dulu. Zhu Yi dan Yue Ying ketakutan. Mereka terus mengangguk. Mereka takut akan hal itu. Bukan karena mereka pengecut, melainkan karena jurang pemisah yang lebar antara mereka dan kedua orang bijak itu. Seiring dengan perubahan energi bumi dan surga, jurang pemisah itu semakin melebar. Semakin lama mereka menunggu, semakin buruk situasinya. Kita harus meninggalkan sadi firmamen Old Mount terlebih dahulu, baru kita rencanakan langkah selanjutnya. Xi Yan tidak berlama-lama, membawa kembali War Devil dan Ghost Hunter ke dalam Blood Vein Ring, dia langsung pergi. Setelah memahami kekuatan ruang angkasa ini, dia samar-samar telah menyentuh ambang batas kekuatan ruang angkasa. Sekarang dia dapat menggunakan kekuatan ruang angkasa untuk menciptakan celah ruang angkasa dan mengarahkan semua serangan musuhnya ke celah itu, menyelamatkan dirinya dari bahaya. Dia baru saja mencoba kemampuan itu, dan itu tidak mengecewakannya. Dia sangat gembira bahwa celah ruang angkasa itu bahkan dapat menelan serangan alam dewa sejati. Ini berarti dia memiliki cara berharga lain untuk menyelamatkan hidupnya. Pada saat yang sama, setelah pencucian kekuatan ruang, ki esensi dalam tubuhnya telah bercampur dengan sejumlah kecil kekuatan ruang yang membantunya memicu kekuatan ruang dan membuatnya dapat merobek ruang sesuka hatinya. Tentu saja, pemahamannya saat ini tentang kekuatan ruang jauh di belakang ranah yang dipikirkan Zui. Namun, dia telah membuat langkah yang mengembirakan. Bersamaan dengan peningkatan ranahnya, kemampuan untuk mengendalikan ruang akan menjadi lebih lancar. Pada saat itu, dia dapat membuatnya berubah lebih ajaib. Kau tidak ingin menemukannya. Sembilan api pemakan jiwa ketenangan berbicara kepadanya dari dalam jiwanya dengan suara lemah. Segel aslinya telah terbagi dan diseret ke ruang yang berbeda. Meskipun tidak dapat dimusnahkan hanya dengan itu, kekuatannya telah rusak parah. Karena segel aslinya tidak dapat disatukan lagi, itu tidak dapat memulihkan kekuatannya. Pada saat ini, itu bukan ancaman lagi. Sian tersenyum tipis. Jangan khawatir, ia tidak bisa bersembunyi. Aku tahu simpul ruang dari bagian-bagiannya pada segel asli. Tunggu sampai kognisiku tentang kekuatan ruang dapat melangkah lebih jauh, aku akan mengambilnya. Kau dapat mengambil kesempatan ini untuk menemukan benda yang dapat menahan api itu. Pada saat itu, kau dapat menundukkannya secara langsung. Kata sembilan ketenangan jiwa yang memakan api. Ada sesuatu yang dapat menahan api itu. Mata Sian berbinar. Tentu saja, semua hal di dunia ini memiliki musuh bebuyutan. Mereka saling mendukung dan membatasi. Tidak ada yang merupakan pengecualian atau mutlak. Meskipun kekuatan guntur dan kilatnya istimewa, ada sesuatu yang tidak dapat dilukainya sedikitpun. Selama kita dapat menemukannya dan menempa harta karun, tentu saja, kita dapat menangkapnya. Harum, orang-orang tidak tahu bagaimana cara menghadapinya, tetapi aku mengetahuinya dengan cukup jelas. Bagus sekali, sepertinya ia tidak dapat lepas dari tanganku. Jika suatu hari kau dapat mengumpulkan kesembilan api surga, kamu akan akan apa? Kau akan tahu saat itu. Bagaimanapun, ini sangat sulit. Hampir mustahil. Bagaimana jika aku bisa melakukannya? Maka misteri yang akan kau rasakan akan sedalam apa yang diketahui Tuhan. Setiap makhluk akan mengagumi keberuntunganmu. Si Yan ketakutan. Sampai sekarang, sembilan ketenangan jiwa melahap api ini telah mengabaikan segalanya. Harta rahasia atau bahan ajaib tidak bisa masuk ke mata Tuhan. Sebagai orang yang duduk di puncak dan telah mengalami segalanya, tampaknya tidak memasukkan apapun ke dalam matanya. Kecuali cincin pembuluh darah Si Yan, ia mengabaikan segalanya. Ini adalah pertama kalinya api ini mengatakan sesuatu dengan suara serius. Itu membuat Si Yan tercengang. Mengumpulkan sembilan jenis api surga. Pikiran ini berakar di kepalanya. Dia tidak bisa tidak memikirkannya. Semakin dia memikirkannya, semakin besar perasaannya tentang keberadaan sesuatu yang benar-benar ajaib. Sembilan api surga itu termasuk api suci primal keos, api petir pemadam dunia, api sembilan ketenangan jiwa yang memakan jiwa, api iblis abadi, api sejati api penyucian, api dewa rohin, api sejati burung vermilien, api dingin es, api mayat yang menghilang, di antara sembilan api surga ini, api petir pemadam dunia, api sembilan ketenangan jiwa yang memakan jiwa, api dingin es, api sejati api penyucian, dan api mayat yang menghilang telah muncul. Si Yan memiliki api sembilan ketenangan jiwa yang memakan jiwa dan api dingin es, Ye Chang Feng memiliki api sejati api penyucian, dan api mayat yang menghilang tetap bersama King Ning, Master Sekte Dewa Mayat. Jika semuanya berjalan dengan baik dan dia bisa mendapatkan api petir pemadam dunia, tidak akan sulit untuk mendapatkan api mayat yang menghilang dari Master Sekte Dewa Mayat King Ning. Namun, karena Ye Chang Feng adalah temannya, sulit untuk mengumpulkan api sejati api penyucian. Namun, jika ia dapat menemukan sesuatu yang setara untuk ditukar dengan Ye Chang Feng, itu tidak terdengar mustahil. Api surga dapat mendeteksi satu sama lain. Selama api suci kekacauan primal, api iblis abadi, api Dewa Rohin, dan api sejati burung Vermillion ada di Grace Mainland, mungkin ia dapat bertemu mereka di masa depan dan ia dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan semuanya. Pikiran-pikiran bergerak di kepalanya. Mata Si Yan menjadi cerah. Kulitnya tampak serius seolah-olah ia sedang mempertimbangkan kemungkinan itu. Penyatuan sembilan api yang disebutkan oleh sembilan kata-kata guntur api adalah daya tarik terbesar. Ia tidak dapat menahan keinginan untuk segera melaksanakan rencananya. Kita keluar. Zhu Yi berteriak lalu menyerbu keluar dari gua bawah tanah yang suram. Ia mengayunkan lengannya dan berteriak. Kesedihannya tampaknya telah terhapus. Ah! Teriak Yue Ying, menghadap langit yang tinggi. Tiba-tiba, dia berteriak ketakutan. Mengapa langit terlihat seperti itu? Si Yan keluar, mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia tercengang. Langit berwarna biru tua seperti lautan yang luas. Namun, matahari, bulan, dan bintang-bintang ada di sana bersama-sama. Bintang-bintang tersebar di seluruh langit yang luas. Di bawah kubah langit biru ini, energi bumi dan surga mengambang seperti kabut susu tebal seolah-olah mengalami beberapa perubahan yang luar biasa. Energi tak dikenal yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar dari berbagai ruang, memenuhi seluruh langit. Si Yan, Zhu Yi, dan Yue Ying tercengang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar sana yang membuat matahari, bulan, dan bintang muncul di langit pada saat yang bersamaan. Kalian dari Tanah Suci Yang Agung, tahukah kalian apa yang sedang terjadi? Si Yan bertanya kepada kedua pendahulu itu dengan wajah konyol. Zhu Yi dan Yue Ying menggelengkan kepala. Lupakan saja, kita harus pergi ke sekte terlebih dahulu. Dari situasi saat ini, dapat kukatakan bahwa daratan Grace sedang mengalami beberapa perubahan besar. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Mungkin, ada beberapa buku di sekte yang menyebutkannya. Kita harus mempelajarinya dengan saksama, kata Zhu Yi dengan ragu. Si Yan dan Yue Ying memaksakan senyum lalu menganggu. Mereka bertiga pergi bersama. Mereka telah berlari dengan kecepatan tinggi untuk sementara waktu, tetapi matahari, bulan, dan bintang di langit tampaknya tidak mengalami perubahan baru seolah-olah daratan Grace akan seperti ini mulai sekarang. Meninggalkan daerah gurun yang sunyi dan luas di Gundukan Tuasadi Firmamen, mereka bertiga kemudian melaju dengan kecepatan tercepat untuk mencapai kota batu yang menakjubkan. Semua prajurit di kota batu yang menakjubkan ketakutan oleh perubahan langit yang besar. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana, jadi mereka semua merindukan Zhu Yi. Karena Zhu Yi adalah penguasa kota-kota batu yang menakjubkan, tepat ketika dia kembali, dia telah memeriksa situasi kota terlebih dahulu. Dia mengetahui bahwa Yun Siu telah membawa keempat juniornya, Luo Xiao, Luo Meng, Li Muyu, dan Bai Hui Kuan kembali ke kota sebelumnya. Zhu Yi mendesah pelan, apa yang kalian temui di sana? Di mana Ye Siong, Yun Siu membawa keempat juniornya? Setelah mereka kembali, dia bergegas untuk menanyakan detailnya. Yue Ying dan Zhu Yi segera memasang wajah sedih, mengerang karena tidak cukup detail. Yun Siu merasa hatinya tenggelam. Dari ekspresi mereka, dia menduga Ye Siong lebih banyak yang tidak beruntung daripada yang beruntung. Namun, dia tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Ye Siong atau menyaksikan kejadian itu, jadi dia tidak terlalu kesal. Penatua Yue, Penatua Yun, saya pikir kalian harus kembali ke Sekte Dewa Bercahaya dan melaporkan apa yang telah kita alami dibundukan tuasa di firmamen kepada Tuan Yun Hao. Alis Ye Siong terkatup rapat. Saya akan segera mengirimkan informasi untuk memberi tahu mereka detailnya sehingga kita dapat melakukan persiapan yang tepat. Yue Ying mengangguk. Meskipun Yun Siu tidak mengetahui situasinya dengan jelas, dia tidak banyak bertanya. Dia tahu bahwa hal yang terjadi di area makam itu tidak baik. Siong, kamu benar-benar mendapatkan panen yang besar kali ini. Setelah kamu kembali ke Sekte Dewa Bercahaya, kamu harus selalu waspada. Saya selalu merasa bahwa perubahan di langit entah bagaimana berhubungan denganmu, Zui merenung lalu berbicara dengan nada muram. Yue Ying dan Yun Siu menatapnya dengan ketakutan. Siong juga terkejut. Ku rasa kau salah paham, apa pentingnya bagiku. Sambil menggelengkan kepala, Zui berkata, aku tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Aku hanya punya firasat. Siong tersenyum paksa, tetapi dia masih berbicara dengan acuh tak acuh. Baiklah, aku akan lebih berhati-hati. Sampai jumpa nanti saat kita punya waktu. Sekarang setelah dia mendapatkan kristal ethereal, dia sedikit gelisah. Dia ingin membangun formasi teleportasi berskala besar untuk membentuk koneksi dengan laut tak berujung. Pulau Abadi juga memiliki formasi teleportasi. Namun, jarak yang bisa diteleportasinya relatif pendek. Ketika dia meninggalkan laut tak berujung, dia mengetahui tentang simpul ruang dari Kaisar Yangtian. Simpul ruang adalah arah pergerakan antara formasi teleportasi. Selama dia bisa mendapatkan simpul ruang yang tepat, formasi teleportasinya dapat menjalankan fungsinya. Tentu saja, dia tidak begitu yakin bahwa formasi teleportasi yang akan dibangunnya dapat terhubung ke formasi teleportasi di Pulau Abadi menggunakan simpul ruang. Bagaimanapun, formasi teleportasi di Pulau Abadi adalah formasi tingkat rendah. Di mana Ye Chang Feng, si Yan ragu-ragu sejenak, tetapi tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Setelah dia mengetahui tentang penyatuan sembilan api surga, yang akan memberinya takdir magis baru, dari gundukan tua cakrawala teduh, dia terus memikirkannya. Ye Chang Feng memiliki api sejati api penyucian di dalam tubuhnya, yang merupakan salah satu api surga. Dia ingin tahu apakah Ye Chang Feng mengetahui misteri ini. Itu bisa menjadi persiapan yang baik untuknya di masa depan. Dia pergi bersama Li Zhengrong ke Sekte Umum Sekte Harta Karunroh. Dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Jika kamu tidak memiliki urusan penting untuk dilakukan, kamu bisa pergi ke sana. Bagaimanapun, situasi saat ini sedikit istimewa. Baiklah, aku mengerti. Jika Chang Feng kembali, tolong beritahu dia untuk mengunjungiku di Gunung Permata Utara. Aku pasti akan melakukannya untukmu. Karena Zui telah menemukan keahlian khusus si Yan di Sadi Firmamen Old Mount, ia memutuskan untuk menjalin hubungan baik dengan si Yan. Potensi si Yan terlalu menakutkan. Tidak hanya kemampuan bertarungnya yang kuat, tetapi ia juga memiliki beberapa pencapaian dalam menggunakan kekuatan ruang. Bagi para pejuang spirit realem muda seperti dirinya, Zui selalu menghargainya. Ia jelas bahwa ia harus mengandalkan si Yan di masa depan. Titik, kalau begitu aku akan pergi dulu. Si Yan tidak lama berbicara. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Zui, ia pergi bersama Yue Ying dan Yun Siu ke Radian Gachul. Sepanjang jalan, Yue Ying, orang yang telah memusuhinya, tiba-tiba menjadi begitu ramah. Ia sering bertanya kepadanya tentang kultifasinya seolah-olah ia adalah pendahulunya yang sebenarnya yang membimbingnya langkah demi langkah untuk membantunya menyingkirkan rintangan di jalur kultifasinya. Perubahan sikap Yue Ying membuat Yun Siu, Li Mu Yu, dan Bai Hui Kuan sangat terkejut. Mereka memiliki pikiran samar di hati mereka. Apa yang terjadi ketika kita pertama kali tiba, bukankah kau sangat membencinya? Mengapa kau tampak berubah menjadi orang lain setelah keluar dari sadi firmamen Old Mount? Yun Siu menggunakan teknik rahasia untuk berbicara dengan Yue Ying karena dia tidak dapat menalar alasannya. Yun Mei, nanti kau harus lebih sopan kepada Xi Yan. Jangan menaruh dendam padanya. Yue Ying menjawabnya, matanya yang indah berbinar. Mengapa? Hei, bagaimana aku mengatakannya? Kompetensinya benar-benar hebat. Aku tidak dapat memberitahumu detailnya. Bagaimanapun, dengarkan aku, kau harus memperlakukannya seolah-olah dia adalah tetua agung. Di suatu saat nanti, kau harus memohon padanya untuk kebaikannya, mungkin. Aku, memohon padanya, angin terus berubah. Kita tidak tahu perubahan besar apa yang akan terjadi di Tanah Suci. Aku selalu merasa bahwa Xi Yan akan menjadi salah satu prajurit paling hebat di Tanah Suci dalam waktu dekat. Membangun hubungan baik dengannya seharusnya tidak akan menjadi hal buruk untukmu nanti. Yue Jie, apa kau yakin? Aku yakin, Yun Siu tidak mengatakan apa-apa, tetapi hatinya berdebar-debar. Pandangannya tertuju pada Xi Yan dengan perasaan yang berbeda. Mu Yu, mulai sekarang, kau harus memperlakukan Xi Yan sebagai saudaramu. Jangan memprovokasi dia, kau harus membangun hubungan baik dengannya. Setelah memberi nasihat kepada Yun Siu, Yue Ying menatap muridnya Li Yu Mu, berbicara kepadanya dengan wajah serius. Kenapa, Guru, apa yang terjadi padamu? Li Mu Yu penuh dengan keluhan. Kenapa kau harus mendukungnya? Apa yang dimilikinya? Bukankah dia hanya orang yang bergantung pada kekuatan eksternal untuk menjadi lebih kuat dari yang lain? Guru, apakah kau takut padanya? Bodoh! Yue Ying mengumpat dalam hati. Jangan mengoceh. Kau hanya perlu mengingatnya. Bahkan jika kau harus menyinggung tetua agung, kau tidak boleh menyinggung Xi Yan. Kita tidak boleh memprovokasi pria ini, mengerti. Li Mu Yu semakin ketakutan. Ia belum pernah melihat gurunya marah seperti itu. Ia langsung menutup mulutnya, tidak berani bicara lagi. Sepanjang perjalanan, Yue Ying dan Yun Siu memperlakukan Xi Yan dengan cara yang berubah secara ajaib. Mereka ramah dan peduli seolah-olah Xi Yan adalah saudara mereka yang telah lama hilang. Namun, hal ini membuat Xi Yan kesal. Ia mengerti alasan mengapa kedua wanita ini mengubah sikap mereka kepadanya adalah karena ia telah menemukan rahasianya. Ia menikmati perubahan dalam sikap mereka, wajar saja. Dia selalu berpikir untuk membawa saudara dan teman-temannya di laut tak berujung ke Tanah Suci Ilahi. Meskipun Yun Hao telah memperlakukannya dengan baik, Sekte Dewa Cahaya tidak hanya memiliki Yun Hao. Bahkan jika Xi Yan tidak takut pada para tetua seperti Yue Ying, kekuatan teman-temannya di laut tak berujung jauh lebih lemah dari mereka. Jika Yue Ying, Yun Siu, dan yang lainnya ingin mengganggu mereka, itu akan sangat sulit. Xi Yan bukanlah orang yang berpikiran sempit. Ketika dia menemukan bahwa Yue Ying dan Yun Siu mulai membangun hubungan dengannya dengan hati-hati, dia juga menyingkirkan sikap arogannya secara proaktif berbicara dengan mereka. Saat Yue Ying dan Yun Siu dapat merasakan perubahan dalam sikapnya, mereka merasa senang, dan tiba-tiba mereka berpikir bahwa dia tidak terlalu buruk. Mereka sekarang rukun. Setelah mereka sampai di Gunung Permata Utara, Yue Ying merenung lalu berbicara dengan Xi Yan. Kispiritual bumi dan surga di Gunung Permata Utara terlalu tipis. Aku tidak tahu itu. Itulah sebabnya aku mengaturmu untuk tinggal di sini dengan santai. Ya, jika kau setuju, aku akan mengatur tempat yang lebih baik untukmu, yang jauh lebih baik daripada Gunung Permata Utara. Bagaimana menurutmu? Terima kasih. Kau tidak perlu repot-repot. Aku sudah menghargaimu, pendahulu, Xi Yan tersenyum dan menyangkal. Gunung Permata Utara memiliki kispiritual yang encer, tetapi lokasinya tidak buruk. Itu cukup jauh dari pusat sekte Dewa Cahaya, tetapi dekat dengan sekte Harta Karunroh. Bagi para pejuang, tempat dengan kispiritual yang tebal baik untuk mereka, tetapi jika mereka memiliki kiesensi yang melimpah, mereka tidak perlu bergantung pada kispiritual bumi dan surga. Xi Yan memiliki Dewa Roh Kudus yang memiliki bakat bawaan untuk mengumpulkan kispiritual dari mana-mana. Jika dia dapat mengatur Gunung Permata Utara dengan lebih baik, dengan bantuan Dewa Roh Kudus, dia masih dapat membuat beberapa perubahan. Dan, yang terpenting adalah, tempat ini jauh dari sekte Dewa Cahaya. Dia bisa melakukan banyak hal dengan mudah tanpa ketahuan atau di mata-matai. Misalnya, membangun formasi teleportasi berskala besar. Yue Ying dan Yun Siu tidak tahu mengapa dia menolak tawaran mereka. Mereka pikir dia tidak ingin menjalin hubungan dengan mereka. Mereka sedikit tertekan. Namun, setelah dia menjelaskan, mereka merasa lebih baik. Apa yang ingin kamu lakukan di daerah terpencil ini? Ah, ya, apakah Master Sekte tahu apa yang ingin kamu lakukan? Yue Ying khawatir, tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku ingin merahasiakannya untuk sementara waktu. Ku rasa, dengan visinya yang luas, dia tidak akan keberatan. Si Yan tersenyum, tidak menganggapnya penting. Yah, Yun Hao bahkan tidak peduli dengan fakta bahwa dia bisa menggabungkan kekuatan Flaming Sun. Membangun formasi teleportasi untuk mengangkut beberapa prajurit dari daerah barbar bukanlah sesuatu yang akan dia tanyakan. Yun Hao adalah pria yang ramah dan terus terang. Jika Si Yan bisa membawa keluarganya dari laut tak berujung, mereka bisa membantu. Karena Si Yan adalah murid dari Sekte Dewa Bercahaya, pasukannya dianggap sebagai milik Sekte Dewa Bercahaya. Namun, itu seharusnya menguntungkan Yun Hao. Si Yan menggunakan alur pikirannya untuk memprediksi yang lain. Dia berpikir bahwa jika dia adalah Yun Hao dan dia tidak peduli dengan masalah lain, dia tidak akan repot-repot dengan hal kecil ini. Yue Ying dan Yun Siu tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Namun karena dia tidak ingin berbicara lebih banyak, mereka tidak akan bertanya lebih lanjut. Mereka mengucapkan selamat tinggal padanya dan bergegas melaporkan kepada Yun Hao tentang apa yang terjadi di gundukan tuasa di firmamen. Saat mereka pergi, Si Yan tidak berbicara lebih banyak, mulai bersiap untuk membangun formasi teleportasi besar di dalam gunung di Gunung Permata Utara. Dia telah mempelajari metode untuk membangun formasi teleportasi di rahasia sukses pandai besi secara menyeluruh. Sekarang dia hanya perlu berlatih. Setelah perjalanan ke gundukan tuasa di firmamen, dia memiliki pemahaman mendalam tentang penggunaan kekuatan ruang angkasa yang meningkatkan kepercayaan dirinya dalam membangun formasi teleportasi. Dia terus-menerus tinggal sekitar 10 hari di dalam gunung, menggunakan bahan-bahan yang dia dapatkan dari Ye Siong dan Zuyi. Dia dengan hati-hati menyempurnakannya untuk memenuhi persyaratan lalu menatanya menjadi formasi besar yang telah dia persiapkan sebelumnya. Selangkah demi selangkah, dia menambahkan kristal dengan fungsi yang berbeda, yaitu menuangkan energi ke dalam kristal etiril. Dengan api bumi, pekerjaan yang membutuhkan banyak waktu bagi orang lain menjadi sangat lancar baginya. Dia tidak menemui kendala apapun. Biji dan kristal memiliki titik leleh yang sangat tinggi, tetapi api bumi dapat mengubahnya menjadi zat cair aneh dan memurnikannya untuk mendapatkan bentuk akhir dari bahan yang paling murni. Saat membangun formasi, dia dengan sepenuh hati memfokuskan pikirannya, menggunakan pemahamannya tentang kekuatan ruang angkasa. Dia tidak terburu-buru atau sombong, hanya mencari kemungkinan masalah untuk dipecahkan. Setelah terakhir kali dia memahami kekuatan, kesadaran jiwanya mengalami perubahan ajaib. Ketika dia mendesaknya, kesadaran itu dapat melintasi ruang secara ajaib. Pada saat yang sama, karena tubuhnya telah dicuci dengan kekuatan ruang dan pemurnian rahasia kelahiran kembali abadi yang keras, kesadaran itu menjadi lebih ulet. Dia yakin bahwa para prajurit di alam roh yang sama tidak dapat memiliki tingkat fisik yang kuat seperti dirinya. Bahkan para ahli alam roh langit ketiga tidak dapat memiliki tingkat fisik yang mengerikan ini. Dari sembilan ketenangan api pemakan jiwa dan api dingin es, dia tahu bahwa para prajurit di zaman kuno telah menjadikan latihan fisik penting untuk memicu potensi tubuh mereka. Hanya dengan kekuatan tubuh mereka, mereka dapat memiliki sumber kekuatan yang tak terbatas. Para prajurit zaman kuno, bahkan jika mereka tidak memiliki seberkas kiesensi, mereka jauh lebih kuat daripada orang biasa. Tanpa kiesensi, para prajurit zaman kuno masih dapat memburu binatang iblis. Mereka sangat menghargai latihan fisik seolah-olah itu sama pentingnya dengan mengolah jiwa mereka. Sian mengerti bahwa pasti ada alasan bagi orang-orang kuno itu untuk melakukannya. Dari pemikiran ini, ia telah menggunakan metode untuk memurnikan harta karun rahasia guna melatih tubuhnya agar menjadi lebih ulet dan memaksimalkan potensi tubuhnya. Setengah bulan kemudian, simbol-simbol magis terbang keluar dari mata Sian, membentuk formasi spiritual di kehampaan, menerangi formasi teleportasi berskala besar di depannya. Gelombang ruang angkasa yang luar biasa melonjak dari tubuhnya seolah-olah telah membuat koneksi dengan formasi di depannya untuk mendesak energi kristal etiril. Setelah simbol-simbol itu memasuki formasi teleportasi besar, formasi itu mulai berkilauan. Kristal-kristal tembus cahaya yang tak terhitung jumlahnya memantulkan dan menerangi konsep kehampaan yang samar. Sinar-sinar dan titik-titik cahaya yang indah bersinar dan berkelebat dengan gemilang. Tak lama kemudian, Sian memuntahkan sinar energi cahaya kristal yang mengalir ke altar di tengah formasi teleportasi. Dia kemudian mulai menggambarkan beberapa simpul ruang angkasa aneh di dalam sebuah cincin. Formasi teleportasi bundar yang besar bersinar dengan kuat seperti lampu yang sangat terang, melepaskan fluktuasi ruang angkasa yang intens. Sian berjalan menuju altar pengorbanan. Berdiri di altar yang terbuat dari kristal etiril, Sian mengamati sekeliling altar dengan garis-garis formasi yang jelas di mana-mana. Dia menarik nafas dalam-dalam. Dia sedikit gugup sebelum mengaktifkan formasi teleportasi. Gelombang kekuatan ruang angkasa menyelimuti dirinya. Di dalam tirai cahaya kekuatan ruang angkasa, Sian tersadar saat jiwanya menyublim. Berhasil, dia telah berusaha keras dengan banyak malam tanpa tidur. Saat dia melihat tirai cahaya, dia tampak jatuh ke dalam domain niat baru. Laut kesadarannya melonjak saat upanisat ruang angkasa di jiwa inangnya mulai memanas. Dalam kegembiraan besar ini, jiwa inangnya memperoleh manfaat lain saat fusinya dengan kekuatan ruang angkasa mengalami langkah maju. Berdiri di dalam tirai cahaya ruang angkasa, wajahnya cerah saat dia dipenuhi dengan kebijaksanaan. Sian menghilang. Pulau abadi. Sekitar sepuluh prajurit dari keluarga yang ketakutan, ternganga melihat formasi teleportasi kecil. Dia, siapa dia, tidak pernah bertemu sebelumnya. Mengapa dia muncul di formasi teleportasi? Pria itu, hei, aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dia adalah, siapa, dia mirip Tuan Mudaian. Tuan Mudaian, semua orang tercengang. Mereka tiba-tiba menjadi bersemangat, berteriak keras. Nama Sian di Laut Tak Berujung adalah legenda. Keberadaannya di keluarga yang adalah kemuliaan yang tak tertandingi. Dengan tenaganya sendiri, dia telah menyelamatkan keluarga yang dari jurang kehancuran, menjadikan keluarga yang sebagai kekuatan terkuat di Laut Tak Berujung. Kisah-kisahnya dibesar-besarkan dan dibanggakan di Laut Tak Berujung. Tidak peduli mereka pendatang baru atau generasi muda dari keluarga yang lebih kuat, mereka semua mengagumi dan menghormati Sian. Terutama keluarga yang, apakah Anda yakin dia adalah Tuan Mudaian? Kudengar dia telah menyeberangi kabut beracun magnetik gelap ke tanah suci yang agung, bukan? Lalu kenapa? Tidak bisakah dia kembali sekarang? Ah, benar, benar, benar. Aku akan melapor sekarang. Para junior yang mengawasi teleportasi bergegas melapor kepada senior mereka, meninggalkan satu orang di belakang untuk mengawasi tempat itu. Dia sekarang menatap Sian dengan kekaguman yang besar di wajahnya. Sian berdiri tanpa ekspresi di dalam formasi teleportasi. Lama kemudian, dia membuka matanya, wajahnya sangat gembira. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat dia mengaktifkan formasi teleportasi, dia entah bagaimana menerima bantuan Tuhan yang menyublimkan jiwanya sekali lagi. Dia samar-samar merasa bahwa selama dia telah mengumpulkan cukup ki esensi, dia bisa menerobos ke langit kedua alam roh. Sementara dia telah membangun formasi teleportasi berskala besar, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan ruang angkasa, menggunakan makna dan kekuatan yang telah dia pahami untuk menyublimkan jiwanya, yang mengarah pada peningkatan wilayahnya. Dia tertawa puas. Membuka matanya, dia menatap pemuda di depannya dan tersenyum. Tempat ini adalah pulau abadi, kan? Pemuda itu berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dan dia memiliki basis kultivasi alam bumi. Dia sangat gembira mendengar pertanyaan Sian. Dia mengangguk, Ya, Tuan Mudayan, ini adalah pulau abadi. Saya murid luar keluarga yang nama saya Zutau. Zutau, ya, bisakah Anda memberi tahu saya sedikit tentang situasi laut tak berujung saat ini? Sian tersenyum dan berjalan bersama Zutau ke pusat pulau abadi. Dia tidak menyadari bahwa dia telah meninggalkan laut tak berujung selama beberapa tahun. Apa yang terjadi pada laut tak berujung selama ini, dia tidak tahu. Sejak Anda pergi, tidak banyak perubahan besar. Keluarga yang masih menjadi penguasa laut tak berujung. Kepala keluarga telah menembus langit kedua alam roh satu tahun yang lalu. Zutau telah memenuhi tanggung jawabnya dengan sepenuh hati, menceritakan semua yang dia ketahui. Laut tak berujung tetap sama, dan keluarga yang masih menjadi penguasa tunggal. Tang Yuan Nan dari Sekte Tiga Dewa juga berhasil menembus batas. Berkat aliansi mereka dengan keluarga yang, Sekte Tiga Dewa juga diuntungkan. Mereka telah menjadi salah satu kekuatan terkuat di laut tak berujung. Ouyang Luo Suang dari Sekte Tiga Dewa telah menghilang tak lama setelah Si Yan meninggalkan laut tak berujung. Tak seorang pun tahu kemana dia pergi. Xia Qinghou dari keluarga Xia telah membawa keluarganya kembali ke Laut Kiara. Mereka mengatakan bahwa dia telah mencapai langit ketiga alam roh sekarang. Keluarga Cao dan Istana Bela Diri Roh tetap menjadi kekuatan mereka, tetapi mereka tidak sekuat kekuatan di Laut Kiara. Untuk suku laut di bawah laut, mereka tunduk pada keluarga Yang. Para jagoan suku laut di kota Tandus harus bergantung pada bahan-bahan milik Yang untuk berkultivasi. Meskipun Zhu Tao hanyalah murid luar, ia memiliki gambaran umum tentang laut tak berujung. Xia merasa puas dengan penuturannya, mengangguk dengan hati-hati. Tak lama kemudian, Xia tiba di aula pertemuan keluarga Yang. Orang-orang tua dari keluarga Yang dan keluarga Xi telah tiba lebih awal. Mereka menunggunya dengan gembira. Mereka semua tercengang karena mereka tahu Xi Yan telah mencapai alam roh. Mereka kemudian memuji kecepatan kultivasi Xi Yan yang luar biasa. Xi Jian dan Xi Tai berada di alam langit. Sumber daya terbuka dari keluarga Yang telah memberi keluarga Xi dari tanah awan tenang beberapa keuntungan besar. Tak lama kemudian, Di San, Yu Rou, dan Yi Tian Mo telah datang. Kaisar Yang Tian telah menyelesaikan rute patrolinya, ia tiba setelah para penyembah berhala Di San dan Yu Rou. Mereka kemudian menyiapkan pesta penyambutan untuk Xi Yan di aula pertemuan keluarga Yang. Akan tetapi, Kaisar Yang Tian, Xi Jian, Di San, dan Yi Tian Mo semuanya memasang ekspresi muram seolah-olah mereka menghadapi masalah besar yang membebani hati mereka. Kakek Buyut, Kalian tampaknya sedang menghadapi masalah. Maukah kau menceritakannya padaku? Xi Yan meneguk anggurnya, mengerutkan kening, lalu bertanya. Sebuah fenomena aneh telah terjadi. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yan kecil, kau telah kembali dari tanah suci yang agung, apakah kau tahu sesuatu tentang itu? Kaisar Yang Tian mendesah. Setengah bulan yang lalu, matahari, bulan, dan bintang-bintang telah muncul bersamaan di langit. Langit belum kembali ke keadaan normalnya. Penghuni iblis telah mulai berkumpul lagi. Kudengar beberapa makhluk luar biasa telah muncul di antara mereka. Xi Yan tertegun. Setelah beberapa saat, ia tersenyum paksa. Oh, begitulah. Kau tahu alasannya. Kaisar Yang Tian duduk tegak. Wajahnya muram karena ia memiliki aura pembunuh yang kuat. Xi Yan merasa takut dalam hatinya. Wajahnya tercengang. Dia menatap pria tua itu. Kaisar Yang Tian hanya memiliki basis kultivasi alam roh langit kedua, tetapi aura darinya lebih berbahaya daripada aura seorang pejuang alam roh langit ketiga di Tanah Suci yang agung. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Yang Tian dan Cao Qiyudao biasa menyerap darah seorang ahli Raja Dewa yang memberi mereka transformasi yang mengguncang bumi. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan Kaisar Yang Tian hanya dapat dikalahkan oleh para ahli puncak seperti Yun Hao di Tanah Suci yang agung. Ark, ku dengar perubahan bumi dan langit ini entah bagaimana berhubungan denganku. Tentu saja, itu hanya candaan. Ku rasa suku-suku pagan berusaha menghancurkan kita. Xi Yan tersenyum, menatap Yi Tian Mo. Aku pernah ke Gundukan Tuasadi Firmamen. Fenomena ini muncul dari tempat itu. Yi Tian Mo dan timnya terpukul. Mereka berdiri tegak untuk mendengarkannya dengan lebih saksama. Gundukan Tuasadi Firmamen adalah tanah leluhur klan suara iblis. Mereka selalu ingin berada di sana. Sekarang, saat mereka akhirnya punya kesempatan untuk mendapatkan informasi tentang tempat itu, mereka tidak bisa menahan desakan emosi mereka. Setelah Xi Yan selesai, Yi Tian Mo dan kelompoknya tetap diam. Mereka selalu ingin mengunjungi Sadi Firmamen Old Mount untuk menerima warisan leluhur mereka, mengambil kitab suci mantra tertulis Yin, yang akan membantu klan mereka berkembang dan menjadi lebih kuat. Namun, dari penjelasan Xi Yan, mereka tahu bahwa klan tanda hantu telah berada di Sadi Firmamen Old Mount cukup lama. Dan, mereka adalah cabang dari klan tanda hantu. Namun, setelah bertahun-tahun, mereka telah kehilangan tato hantu, sumber kekuatan mereka. Sekarang mereka hanya memiliki fisik yang lemah dan jiwa yang kuat. Tanpa tato hantu, mereka tidak lengkap. Akan sulit diterima oleh klan tanda hantu. Menurut Xi Yan, klan tanda hantu membenci semua jenis makhluk. Mereka akan segera mengambil tindakan untuk membuat hujan darah di tanah suci yang agung. Itu bukan yang mereka inginkan. Klan tanda hantu sangat ekstrim bagi mereka. Begitulah situasinya. Hubungan antara kalian dan klan tanda hantu itu rumit. Jika kalian ingin dikenali oleh mereka, kalian bisa pergi ke gundukan tua cakrawala teduh. Aku tidak akan menghalangi kalian. Yi Tian Mo dan dua orang lainnya terdiam. Setelah beberapa lama, Yi Tian Mo berkata, kami ingin memikirkannya lebih hati-hati. Dan, perubahan energi bumi dan langit tampaknya menguntungkan kami. Yin Qi yang kuat menyebar. Itu mempercepat kecepatan kultifasi kami. Raut wajah Xi Yan sedikit berubah. Tidak hanya mereka, kami juga merasakan hal yang sama, kata Di San. Yi Tian Mo dan Di San berasal dari suku alien. Struktur tubuh dan cara mereka berkultifasi berbeda dari manusia. Perubahan bumi dan langit telah memudahkan kultifasi mereka dengan menyediakan lingkungan yang lebih cocok. Namun, ini bukan pertanda baik. Kaisar Yang Tian cukup peka untuk merasakan bahaya. Dia menggelapkan wajahnya, dan tidak mengatakan apapun. Gerbang surga yang menghubungkan ke daerah iblis keempat di keluarga yang telah meledak. Ki iblis yang merembes dari sana sangat tebal. Kita juga bisa melihat celah angkasa yang besar. Sekarang, tidak ada penghalang antara laut tak berujung dan daerah iblis keempat. Para jagoan mereka dapat dengan mudah memasuki wilayah kita, kata Yang Zuho dengan enggan. Seharusnya ada perubahan besar di daerah iblis keempat, Kaisar Yang Tian menganggu. Tidak hanya daerah iblis keempat, Tang Yuan Nan memberitahuku bahwa dunia bawah tujuh lapisan juga sama. Gerbang surga di sana juga hancur. Dan, ki gelap meningkat dengan hebat dari laut. Selain itu, Tang Yuan Nan mengatakan bahwa laut gelap dari dunia bawah tujuh lapisan mengalami beberapa perubahan yang mengerikan. Aura dunia bawah telah memancar dari hilir laut gelap. Mungkin dasar dunia bawah telah hancur. Dasar dunia bawah, apa yang terjadi? Xi Yan bertanya dengan curiga. Dunia bawah tujuh lapisan memiliki tujuh lapisan, tentu saja. Namun, biasanya hanya empat lapisan teratas yang terungkap. Tiga lapisan terbawah di segel. Menurut penghuni kegelapan, tiga lapisan terbawah dunia bawah adalah surga mereka, tempat harta karun terkuat dan warisan jiwa klan kegelapan berada. Mungkin beberapa ahli klan kegelapan masih selamat, Kaisar Yang Tian menjadi tegas. Mata Xi Yan berbinar. Dia menarik nafas dalam-dalam lalu berkata, sepertinya laut tak berujung tidak dapat mempertahankan kedamaiannya. Kaisar Yang Tian menganggu. Meskipun aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, dari tanda-tanda yang kita miliki sekarang, seluruh daratan Greis juga mengalami perubahan besar. Kakek buyut, kekuatan di laut tak berujung tidak cukup kuat untuk menghadapi perubahan itu. Aku pikir kita harus memobilisasi sebagian anggota alam bawah kita ke tanah suci yang agung. Aku memiliki wilayah di sekte dewa bercahaya. Xi Yan mencoba meyakinkannya. Itu di luar dugaannya. Kaisar Yang Tian mengangguk dengan murah hati. Nak, kau hebat sekali. Kau bahkan bisa membangun formasi teleportasi. Bagus sekali. Bagus sekali. Bagaimanapun, tanah suci agung adalah pusat penyebaran seni bela diri yang luas dengan begitu banyak ahli. Aku ingin membawa keluarga yang ke sana. Perbuatanmu yang kau maksudkan sangat sesuai dengan keinginanku. Xi Yan terhibur, ia tersenyum lalu berkata, jangan khawatir. Yun Hao, pemimpin sekte dari sekte dewa bercahaya, bukanlah orang yang berpikiran sempit. Ia akan menyambut kita semua. Ya, kakek buyut, kau harus menghubungi Tang Yuan Nan dan menyuruhnya untuk memindahkan sekte tiga dewa ke sana juga. Sekte tiga dewa adalah bagian dari sekte dewa bercahaya. Mereka akan menerimanya dengan mudah. Baiklah, aku akan mengaturnya. Kaisar Yangtian mengangguk, selama bertahun-tahun, kita telah mengumpulkan sejumlah besar bahan kultifasi dari Laut Tabrujung dan daerah Iblis keempat. Bahkan jika kita pindah ke tanah suci agung, kita tidak akan terlalu miskin. Itu cukup untuk memberi kita kehidupan yang sejahtera. Tapi ya, aku butuh waktu untuk mempersiapkan diri. Xi Yan tersenyum. Selanjutnya, dia berdiskusi dengan Kaisar Yangtian dan Xi Yan tentang bisnis keluarga mereka. Dia telah menanyakan keberadaan King Ming lalu pergi diam-diam. King Ming berada di area pemakaman sekte dewa mayat. Karena gunung mayat dan laut mayat telah menjadi pemimpin sekte dewa mayat, King Ming kehilangan kekuatannya. Para budak mayat telah diperbudak selama bertahun-tahun sekarang menjadi murid, dan tuan lama mereka diusir. Tempat pemakaman tempat King Ming tinggal memiliki banyak murid manusia dari sekte dewa mayat. Sayangnya, mereka tidak memiliki budak mayat untuk digunakan. Gunung mayat dan laut mayat telah mengalahkannya dalam permainan kekuasaan. Jadi sekarang dia harus membawa murid manusianya keluar dari pusat sekte ke daerah terpencil untuk bertahan hidup. Gunung mayat dan laut mayat kemudian menguasai sekte dewa mayat, membuat mereka bangkit perlahan, menjadi kekuatan paling aneh di laut tak berujung. Mereka hanya sedikit lebih lemah dari laut kiara. Hari ini, King Ming dengan mata jahatnya mendengarkan laporan dari para tetua di area pemakaman. Semakin dia mendengarkan, semakin dia merasa kesal. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu salah? Ada begitu banyak budak mayat di sini. Bagaimana mereka semua bisa memiliki kecerdasan? King Ming membuka matanya lebar-lebar, berteriak. Li Yue tersenyum pahit. Itu benar. Aku telah menerima berita yang mengatakan bahwa para budak mayat di area pemakaman lainnya telah mulai memiliki kebijaksanaan. Bentuk kehidupan mereka tampaknya telah membuat beberapa perubahan diam-diam. Fluktuasi jiwa mereka bahkan lebih istimewa daripada kita. Bagaimana mungkin? King Ming sangat marah. Budak mayat terbuat dari mayat. Pada dasarnya, mereka tidak memiliki jiwa. Bagaimana mereka bisa mengalami perubahan yang aneh seperti itu? Kupikir hanya laut mayat dan gunung mayat yang mendapatkan kecerdasan dan jiwa mereka melalui suatu metode sialan, kan? Aku tidak yakin, Li Yue penuh dengan kecurigaan. Metode yang kita gunakan untuk mengendalikan budak mayat juga mulai kehilangan efeknya. Kita tidak memiliki ikatan apapun dengan budak mayat lagi. Dan, aku mencoba menggunakan teknik pengendalian mayat dari jarak jauh, tetapi aku mendapat serangan balik. Jiwaku terluka parah. King Ming tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa budak mayat yang telah diperbudaknya sekarang semuanya memiliki perubahan yang signifikan. Tidak hanya yang kuat tetapi bahkan budak mayat kelas terendah juga mulai memiliki kebijaksanaan. Perubahan semacam ini jauh di luar pengetahuannya. Sizzle, sizzle, sizzle. Dari dalam pupilnya, api hijau berkedip-kedip seperti kilatan petir. Kemudian, sebuah pikiran menghilang. Bumi dan langit telah mengalami perubahan besar. Energi bumi dan langit tidak sama lagi. Klan mayat akan segera bangkit. Mereka akan menjadi lebih kuat. Ini tidak dapat dihindari. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Pikiran api mayat yang menghilang muncul di laut kesadaran King Ming. King Ming tersadar. Matahari, bulan, dan bintang semuanya muncul di langit, dan mereka belum bergerak. King Ming telah mengamati fenomena ini. Dari cara api mayat yang menghilang berbicara, budak mayat yang mendapatkan kecerdasan terkait dengan perubahan langit dan bumi, yang sangat mengejutkannya. Apa yang terjadi? Apakah kamu ingin mengendalikan sekte dewa mayat lagi? Api mayat yang menghilang tidak menjawab tetapi malah bertanya kepadanya. Merebut kembali kendali. Apakah kamu punya cara? King Ming tercengang. Kau jadikan dirimu mayat. Saat itu, kau bisa menyatu sepenuhnya denganku. Kemudian, kau akan menjadi anggota klan mayat. Dengan bantuanku, kau akan segera melampaui gunung mayat dan laut mayat dan menjadi kepala generasi klan mayat yang baru. Bagaimana kedengarannya? Api mayat yang menghilang membimbingnya melalui langkah-langkah, mencoba untuk membujuknya. Apa? Menjadikanku mayat. King Ming berubah warna karena ketakutan. Cahaya di matanya berpencar karena ia tidak bisa menenangkan pikirannya. Ya, kau harus menyempurnakan dirimu untuk menjadi mayat. Klan mayat adalah salah satu dari sepuluh klan kuno. Mereka jauh lebih kuat dari kalian manusia. Energi bumi dan surga tidak cocok untuk mereka tumbuh. Namun, sekarang sudah berubah. Selama kau setuju untuk melakukan itu, aku yakin kau dapat mengambil kembali sekte dewa mayat dan bahkan seluruh benua. Jika saja kau menjadi mayat, kau dapat menyatu denganku sepenuhnya untuk meningkatkan kekuatanku ke puncak. Dan, aku tahu beberapa upanisat supernatural dari klan mayat. Saat kau menjadi mayat, kau dapat mempraktikannya. King Ming tertegun. Ia linglung, dan tidak bergerak sedikitpun. Alasan mengapa ia dapat menjadi master sekte dewa mayat adalah karena ia telah menerobos masuk ke area pemakaman acak dan mendapatkan api penghilang mayat di sana. Setelah itu, ia telah mempraktikkan teknik pengendalian mayat dengan lancar, yang membuatnya, murid terkecil dari sekte dewa mayat, menjadi master yang kuat. Dia tahu bahwa semua yang dia dapatkan hari ini adalah karena api mayat yang menghilang. Sayangnya, sampai sekarang, dia belum sepenuhnya menyatu dengan api mayat yang menghilang. Mereka hanya memiliki hubungan kerjasama. King Ming mengetahui rahasia yang telah diwariskan dari generasi ke generasi sejak zaman kuno. Dia tahu bahwa jika dia bisa menyatu dengan api surga, dia bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Dia telah memikirkan hal itu, tetapi dia tidak memiliki cara untuk melakukannya. Hari ini, api mayat yang menghilang telah menyarankannya untuk menjadi mayat, yang akan memudahkannya untuk menyatu dengan api dan menerima warisan dari klan mayat. Dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Namun, dia tergoda, dan dia ingin melakukannya. Klan mayat, kepala klan mayat, satukan seluruh benua. Gumam King Ming, cahaya hijau tua berkilauan dari dalam pupilnya. Kesadaran jiwa dan keinginannya secara bertahap terpengaruh. Dia masih merenung. Perlahan-lahan, dia dalam keadaan seolah-olah jiwanya diambil. Dia berjalan tanpa sadar menuju area yang digunakan untuk memurnikan mayat. Sepanjang jalan, banyak murid menatapnya dengan ketakutan. Namun, api penghilang mayat berwarna hijau telah menutupi mereka sebelum mereka bisa mendekati King Ming. Tidak lama setelah itu, mereka berubah menjadi mayat yang dingin. Aura aneh menyebar dari mereka. Jiwa mereka tidak binasa, tetapi mereka berubah dengan tenang seolah-olah mereka mengalami transformasi khusus. Murid-murid yang berdiri di jalan King Ming semuanya berubah menjadi mayat. King Ming berjalan sendirian menuju area pemurnian. Dia duduk di peti mati dan mengaktifkan formasi untuk memurnikan mayat. Aura mayat keluar dengan deras dari tanah. Aura itu meledak keluar dari bawah tanah area pemakaman. Aura itu kemudian dikumpulkan dan dituangkan ke dalam peti matinya melalui pipa-pipa tipis yang tak terhitung jumlahnya. King Ming duduk di sana. Dia bahkan tidak bergerak sedikit pun. Api mayat yang menghilang di matanya begitu bersemangat seolah-olah sedang mengambil jiwa King Ming untuk melakukan transformasi api surga. Langit di atas area pemakaman memiliki banyak titik cahaya perak saat aura bumi dan surga berubah, bersinar di tempat ini, memenuhi peti mati King Ming. Proses pemurnian mayat yang aneh dan jahat dimulai. Terima kasih telah menonton!